Hai guys, apa kabar kalian? Eh guys, dompet aja mudah kurus, kok badan kalian susah ya? Aduh, mengkhawatirkan sekali ya guys. Nah, daripada stres karena dipikirin, mendingan kalian mainkan game yang seru ini aja oke? Game-nya yaitu Top 7 Game Android Terbaik di bawah 50MB Terbaru 2021 Versi Top Game ID. Game-game yang gue bagikan di kesempatan kali ini sangat mudah dan cukup seru untuk dimainkan loh guys. Karena size permainannya sendiri sangat ringan, serta mode permainannya yang offline tentu menjadikan permainannya bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun. Apa saja gamenya, yuk simak sampai selesai. Tapi kita intro dulu, let's go! Soda guys! Eh guys, itu mantan kalian masih hidup apa enggak ya? Katanya nggak bisa hidup tanpa kalian. Duh, membagongkan kali ya guys. Game ini merupakan game Android yang cukup mirip dengan game Valguys yang populer itu loh. Namun, versi dalam game ini memiliki grafis yang cukup keren, tantangan seru dan menarik yang bisa kalian coba di dalam gamenya. Dengan gameplay sederhana yang berdasarkan mengetuk divide virtual ketika menggerakkan karakter kalian dan tombol aksi untuk melompat atau menyerang musuh. Tantangan dalam game ini sangat mirip dengan game aslinya. Sehingga kalian memiliki peluang yang besar untuk mengalahkan musuh ketika memainkan game ini. Tujuan utama dalam game ini yaitu untuk mencapai putaran terakhirnya dengan mengalahkan semua lawan di sepanjang jalan. Dan untuk melakukannya, kalian harus lulus di setiap ujian agar tidak tereliminasi sampai akhir. Oke guys? Superhero Cars Racing Merupakan sebuah game balap unik dan cukup menghibur untuk dimainkan. Dimana dalam gamenya, kalian harus memilih mobil serta superhero yang akan kalian mainkan ketika melakukan aksi balap di dalam game yang satu ini. Dengan saiz permainan yang cukup ringan, yaitu hanya 36MB saja, serta mode permainan offline tentu membuat game yang satu ini sangat ringan untuk diinstall dan juga bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun. Kalian bisa memilih mode cerita atau mode tantangan serta menyelesaikan semua level dalam story mode untuk memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Oke guys? Moto Delight Trial X3M by Chris Game Sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Dan yang gratis itu ya disakitin pas sehat-sehatnya. Kayak kalian kejuang harapan tuh guys. Hmm, dasar jancok. Moto Delight adalah game keahlian sekaligus balapan yang cukup menantang untuk dimainkan loh guys. Dimana dalam gamenya, kalian harus mengatasi setiap rintangan yang ada dengan menantang hukum fisika dan melewati beragam level permainan sulit di dalam gamenya. Namun, kalian tenang saja karena dalam gamenya, kalian bisa memilih tingkat kesulitan yang terdiri dari tiga pilihan, sehingga kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan kalian ketika memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Selain berupaya melawan gravitasi, kalian juga harus mencoba meraih semua bintang yang ada ketika bermain demi mendapatkan poin sebanyak mungkin di dalam game yang satu ini. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Knight Brawl Adalah game pertempuran epic yang bisa kalian coba secara gratis di perangkat Android. Dimana dalam gamenya, kalian harus bertarung melawan semua musuh yang ada di beberapa tempat mulai dari caster hoop, kapal bajak laut, hingga dua tempat lainnya. Tujuan dalam gamenya yaitu, tak lain untuk mendapatkan sebuah koin emas berharga yang akan membantu kalian membeli helm baru, atau kapak terbaik sehingga memudahkan kalian ketika melewati setiap level atau tingkatan permain yang lebih jauh lagi. Game ini bisa kalian mainkan secara offline, sehingga bisa kalian mainkan secara gratis dimanapun dan kapanpun, tanpa memerlukan koneksi internet untuk memainkan game ini. Selain itu, saiz permainannya yang hanya 21MB saja tentu menjadikan nilai plus untuk game yang satu ini. Nah guys, apakah kalian tertarik untuk mencoba gamenya? Spirit Sprint Buat kalian yang jomblo, udah deh jauhin virus dekati yang serius, oke? Spirit Sprint adalah game adventure yang cukup seru untuk dimainkan, karena dalam gamenya kalian akan melewati beragam hutan dan padang rumput yang cukup luas. Kalian akan berperan menjadi berbagai macam hewan dan terus berlari melintas gua-gua dan tambang yang berbahaya. Dengan saiz permainan yang hanya 41MB saja, serta mode permainan offline, tentu membuat game yang satu ini sangat layak untuk kalian mainkan di kalawaktu luang kalian, oke guys? Grow Castle Tower Defense Merupakan sebuah game tower defense yang cukup menantang untuk dimainkan. Dengan beragam tantangan yang menegangkan, membuat game ini semakin seru lagi untuk dicoba loh guys. Di sini, kalian harus mengembangkan kastil yang tengah dikepung oleh gelombong monster, dan tugas kalian yaitu untuk mempertahankan wilayah kalian serta menghancurkan beragam musuh yang menyerang. Meskipun terdengar cukup sulit, kalian tenang aja, karena kalian bisa memilih hero untuk digunakan, di mana setiap hero terdapat prajurit, pemanah, dan pelontar mantra, yang setiap heronya mampu menggunakan kemampuan khusus yang akan membantu kalian memenangkan pertarungannya. So, kalian siap untuk mencobanya? West Gun Fighter Daripada hidup hanya jadi segadar kenangan orang, udah deh, mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game yang akan gue bagikan kali ini. West Gun Fighter merupakan game tembak-menembak, di mana kalian harus melintasi wheel waste dengan berjalan kaki atau menunggang kuda, sambil menembak dan mengumpulkan hadiah. Grafis permainannya juga sangat bagus untuk dimainkan, di mana kalian bisa bermain dengan beragam misi dan level permainan menantang untuk dirasakan. Tujuan dalam gamenya yaitu untuk melewati seluruh kota demi menemukan harta karun yang dicari-cari. Untuk mewujudkannya, kalian mesti bertahan hidup dan tidak tertembak oleh siapapun. Dalam game ini juga, kalian bisa melakukan lebih dari sekedar menembak musuh di kiri dan ke kanan, yaitu bisa merasakan kehidupan koboy yang sangat seru. Kontrol game ini intuitif dan memungkinkan kalian berputar 360 derajat saat bermain, serta memastikan kalian bisa melihat dunia sekitar. Jadi itulah game Android di bawah 50MB yang bisa kalian mainkan secara gratis di perangkat Android kalian masing-masing. Ya sudah, seperti biasa, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Top Game ID. Ya sudah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamers! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!